Intro Dampak kolonalisme dan imperialisme di bidang sosial budaya dan pendidikan Kedatangan bangsa Eropa selain membawa dampak di bidang politik pemerintahan Ternyata juga membawa dampak di bidang sosial budaya dan pendidikan Di bidang sosial budaya, pemerintah kolonial Belanda ketika itu menjalankan pemerintahan di Indonesia Melakukan praktik-praktik diskriminasi Praktiknya ada yang berdasarkan ras dan ada pula yang berdasarkan golongan dalam masyarakat Bahkan berdasarkan suku bangsa Dalam diskriminasi ras, warna kulit menentukan status seseorang Pihak kolonial sebagai golongan, minoritas justru memiliki hak-hak yang istimewa Sebaliknya bangsa Indonesia yang merupakan golongan terbesar hidup hampir-hampir tanpa hak apapun Pada masa kolonial Eropa, penduduk yang ada di Indonesia dibedakan ke dalam 4 golongan Yaitu golongan yang pertama adalah terdiri atas bangsa Eropa Golongan kedua terdiri atas bangsa yang dipersamakan dengan bangsa Eropa atau Indo Golongan ketiga terdiri atas bangsa Timur Asing Golongan keempat terdiri atas bangsa Bumi Putra Dalam hal pemerintahan, tidak semua jabatan tersedia bagi orang Indonesia Walaupun pendidikannya sama, jabatan yang dipegang oleh orang Indonesia Lebih rendah daripada jabatan yang dipegang oleh orang Belanda Jika ada dalam jabatan sama, gaji orang Indonesia akan lebih kecil dibandingkan dengan gaji orang Belanda Selain berpengaruh dalam bidang sosial kebijakan kolonial Eropa Juga mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia Budaya Barat berkembang secara meluas Namun yang terjadi, umumnya budaya tersebut tidak cocok dengan budaya Timur Yang dimiliki oleh bangsa Indonesia Sebagai contoh kebiasaan minum-minuman keras Yang dilakukan oleh golongan bangsawan Kebiasaan tersebut bukan milik asli bangsa Indonesia Tetapi meniru kalangan bangsa Barat waktu itu Nah, kedatangan dan dominasi bangsa-bangsa Barat Juga telah membawa pengaruh semakin intensifnya perkembangan agama Kristen Hal ini tentu sejenak menimbulkan culture shock Atau keterkejutan budaya di kalangan masyarakat muslim di Indonesia Dalam perkembangannya mampu beradaptasi sehingga menambah hasanah keragaman di Indonesia Apabila melihat urayan di depan Memang terlihat sangat banyak dampak buruk yang dirasakan bangsa Indonesia Akibat adanya kolonialisme dan imperialisme Walaupun demikian, ada juga sedikit Perhatian bagi perkembangan ilmu pengetahuan Misalnya adalah sejarah dan budaya Khususnya masyarakat Jawa ketika Raffles berkuasa Raffles menulis buku yang berjudul History of Java Yang isinya memuat berbagai aspek sosial dan budaya Jawa Ada juga buku karya William Marsden yang berjudul History of Sumatra John Crawford menulis buku History of the East Indian Archible Sementara itu, akibat buruknya kebijakan kolonial yang dilaksanakan di Indonesia Menyebabkan Van Kool yang menjadi jurubicara kaum sosialis Belanda Melancarkan kritik terhadap keadaan Hindia Belanda yang semakin merosot Selanjutnya, Conrad Theodor Van Deventer pada tahun 1899 Menulis dalam majalah The Gitch tahun 1899 Dengan judul In Erisclude artinya Utang Kehormatan Dalam tulisan tersebut Ia menganjurkan adanya politik balas budi atau politik etis Yang intinya tentang pendidikan, irigasi, dan migrasi atau transmigrasi Di bidang pendidikan Maksudnya bangsa Eropa ke Indonesia juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan Pada zaman VOC, pendidikan untuk kaum inlander atau penduduk tanah penjajahan Ditangani oleh Netherlands Jendelingen Genotskab atau NJG Yaitu gereja Kristen dari Belanda yang ikut dalam misi VOC Organisasi inilah yang ikut membiayai kegiatan pendidikan Bukan dari pemerintah kerajaan Belanda Selain itu Kebanyakan kegiatan pendidikan termasuk pendirian sekolah-sekolah Baru yang dikembangkan oleh VOC pada awalnya Melekat berbasis agama Dilakukan di daerah yang struktur politiknya lemah Misalnya di Ambon dan Banda Dibubarkannya VOC mendorong berubahnya Sistem pemerintahan dari indirect rule ke direct rule atau sistem pemerintahan tidak langsung ke sistem pemerintahan langsung Yang berdampak pada kegiatan pendidikan Menjadi tanggung jawab pemerintah kolonial Dendeles memerintahkan kepada bupati-bupati di Jawa agar mengorganisasi sekolah-sekolah Untuk anak-anak yang berasal dari peribumi Dengan suatu kurikulum yang mencakup culture Jawa dan agama Sehingga anak-anak itu akan tumbuh hingga menjadi anak-anak Jawa yang baik Pada tahun 1809 muncul pendidikan bidan Suatu pertanda bahwa pemerintah kolonial memiliki kepentingan terhadap kesehatan masyarakat Sebagai tenaga pengacarnya adalah kelompok dokter yang tinggal di Batavia Sedangkan bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu Masih di tahun yang sama pemerintah kolonial menyadari bahwa bangkitnya nasionalisme dapat terjadi dengan penguatan kebudayaan tradisional Oleh karena itu didirikan sekolah yang bertujuan memajukan tarian-tarian rakyat di Cirebon Dengan mendirikan sekolah ronggeng yang pembiayaannya seluruhnya ditanggung oleh Sultan Cirebon Ketika Gubernur Jenderal Van der Kaplan berkuasa Ia menganjurkan pendidikan rakyat dan pada tahun 1820 Kembali para bupati diinstruksikan untuk menyediakan sekolah bagi penduduknya Untuk mengajar anak-anak membaca dan menulis serta mengenal budi pekerti yang baik Namun anjuran itu juga tidak berhasil untuk mengembangkan pendidikan yang ada Tahun 1826 lapangan pendidikan dan pengajaran terganggu oleh adanya usaha-usaha penghematan kas negeri Belanda yang kosong Akibat beberapa perang yang dilakukan Sekolah-sekolah yang ada hanya bagi anak-anak Indonesia yang memeluk agama Kristen Ketika kebijakan ekonomi liberal diberlakukan Menyebabkan usaha-usaha perekonomian makin maju Pada pengusaha lebih banyak lagi Membutuhkan pegawai Sekolah-sekolah yang ada dianggap belum cukup memenuhi kebutuhan tersebut Itulah sebabnya maka usaha mencetak talon-talon pegawai makin dipergiat lagi Perkembangan pengajaran hingga berakhirnya sistem usaha swasta Masih meneruskan upaya memenuhi kebutuhan akan buruh yang terdidik dan murah Pada tahun 1893 didirikan 1E kelas sekulen atau sekolah kelas 1 Dan Hofden sekulen atau sekolah kepala negeri Yang didirikan tahun 1878 Dijadikan untuk Inlanse Amlenaren atau OSFIA Sekolah pendidikan untuk pejabat pribumi Sejak tahun 1892 Pendidikan sekolah dasar bagi pribumi dibagi menjadi dua Yaitu sekolah angka siji atau RST school Yang diperuntukkan bagi anak-anak priayi dan berada Serta sekolah angka luru Tweede school yang diperuntukkan bagi anak-anak rakyat kebanyakan Lulusan sekolah ini dapat melanjutkan sekolah rendah Eropa Dengan masa belajar tujuh tahun Dan menuntut persyaratan mampu berbahasa Belanda Pada tahun 1914 Angka siji diubah menjadi His atau Holland Inlanse School Dengan pengantar bahasa Belanda Sedangkan angka luru tetap Atau disebut juga sekolah vervolk Sekolah sambungan Yang merupakan sekolah lanjutan dari sekolah desa Yang mulai didirikan sejak tahun 1907 Politik etis Atau juga dikenal dengan sebutan politik balas budi adalah Suatu gagasan Yang menyatakan bahwa Pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi Penduduk pribumi harus diberi balas budi Dipandang sebagai hal yang harus ditunaikan Karena telah sekian waktu Lamanya negeri Belanda Memperoleh keuntungan dari tanah India Belanda Sedangkan penduduk pribumi Boleh dikatakan menderita Kesengsaraan Salah satunya adalah Akibat pelaksanaan tanam paksa Meskipun pro dan kontra Menyelamuti Pada tanggal 17 September 1901 Penguasa Belanda Ratu Wilhelmina Mengumumkan bahwa Negeri Belanda memiliki kewajiban Untuk membayar utang budi Kepada Hindia Belanda Ada tiga program utama Yang dibuat untuk membayar utang budi tersebut Yaitu pendidikan, irigasi, dan transmigrasi Edukasi atau pendidikan Yaitu adanya akses pendidikan oleh masyarakat bumi putra Dengan adanya akses pendidikan Diharapkan ke depannya akan lahir Kesetaraan atau emansipasi Yang kedua Irigasi atau pengairan Yang baik sangatlah vital Bagi pertanian dan perkebunan Ide irigasi ditujukan untuk membantu pribumi Supaya dapat mengurus perkebunannya Sehingga dari sana Kesejahteraan dapat berangkat dan ditingkatkan Praktiknya irigasi yang dibangun justru Ditujukan kepada perkebunan para tuan Belanda Yang ketiga adalah transmigrasi Ditujukan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa Dengan cara memindahkan orang-orang ke wilayah pulau lain Yaitu masih sepi penduduk Selain itu Transmigrasi juga ditujukan untuk Membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh pekerjaan Namun praktiknya Transmigrasi yang dijalankan Dimanfaatkan para pemilik perkebunan Untuk mendatangkan buruh murah dari Jawa Adanya politik etis terutama lewat program pendidikan Dibangun sekolah-sekolah di sejumlah wilayah di India Belanda Dari situlah melahirkan tokoh-tokoh atau golongan pelajar Yang kemudian berjuang untuk kemerdekaan Indonesia Kemajuan pendidikan Juga tersirat dari surat-surat RA Kartini kepada sahabatnya Nyonya RM Amben Danon di Belanda Yang menjadi inspirasi bagi kaum etis saat itu Pada perkembangannya pendidikan kolonial Yang diberikan kepada bangsa Indonesia Dapat dibedakan Yang pertama pendidikan sekolah dasar dan menengah Ada pun pendidikan sekolah dasar dan menengah Yang dimaksud sebagai berikut Yang pertama Hanak bumi putra Kalangan bawah Dididikan sekolah rakyat Atau vlog school Atau rajad school Pendidikan berlangsung selama 3 tahun Siswa yang pandai memperoleh kesempatan belajar Di sekolah lanjutan Atau vervol school Selama 2 tahun Yang kedua Untuk anak bumi putra Kalangan menengah dididikan Sekolah dasar HIS Atau Holland Inland School Sekolah ini menggunakan pengantar bahasa Belanda Dengan lama pendidikan 7 tahun Siswa yang pandai Dapat melanjutkan pendidikan ke Mulu Atau Mer Oitsger Bright Lager Ondelwits Kemudian ke MS Atau Algemeni Mindelbarri School Yang ketiga Bumi putra kalangan atas Setelah selesai HIS Dapat melanjutkan ke HBS Atau Hogeni Burger School Pendidikan berlangsung selama 3 tahun Yang keempat Sekolah kejuruan Seperti sekolah guru Kuek School Yang terdapat di Bandung Sekolah dan Probo Linggo Kemudian yang kelima Sekolah Pangreh Pamung Praja Atau OSFIA Oplading School for Eslandese Ambenaren Di Bandung Magelang Dan Probo Linggo Kemudian ada Pendidikan tinggi Nah Awalnya Pendidikan tinggi Bagi pelajar Jika pelajar ingin melanjutkan Ke pendidikan tinggi Maka ia harus melanjutkan Ke negeri Belanda Namun pada dasar warsa Kedua Abad ke-20 Mulailah didirikan Pendidikan tinggi Di Jawa Misalnya pada tanggal 18 Oktober 1924 Didirikan Teknis Teknis Hoge School Atau sekolah teknik tinggi Di Bandung Yang kini menjadi ITB Institut Teknologi Bandung Hampir bersamaan Waktunya Kemudian didirikan Reds Hoge School Sekolah Tinggi Hakim Pada 28 Oktober 1924 Di Konings Plain Cuir nomor 10 Kini Merdeka Selatan 10 Lahan dari Lembaga Ketahanan Nasional Atau Lemhanas Saat ini Tiga tahun kemudian Berdiri Genes Kudike Hoge School Atau sekolah tinggi Kedokteran Pada tanggal 16 Agustus 1027 Yang kini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Di Salemba Sebelumnya Yaitu pada tahun 1851 Berdiri Stovia Atau sekolah Dokter Bumi Putra Yang pada tahun 1908 Siswanya Mendirikan Budi Utomo Sebagai pelopor Kebangkitan Nasional Terima kasih